Padamu negeri kami bercaci Padamu negeri kami bercaci Bapak Bapak Dewa Rukum Ida Provinsi Jawa Tengah Bapak Tangda, Bapak Tengol dan berbati Bapak Kekhasaan Kehatiman anggota TDPRT Maaf Bapak saya tidak bisa ingin ingin 1 persatu akan berarti mengurangi hormat kami kepada para video yang saya hormati sahabat-sahabat kami Saudara-saudaranku, para takwa agama, para ulama, para sesebuh-sesebuh, hadirin, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingat bahwa sesebuh-sesebuh kita telah memberikan contoh yang sangat sederhana. Nah, tinggal kita-kita ini mau menguat, mau menjabarkan apa yang telah dirintis dan contoh-contoh oleh para sesebuh-sesebuh pendahulung. Contohnya, sesebuhan kita itu dulu telah mendidik, tapi mengenal situasi dan kondisi. Kalau vulgar, vulgar sekali akan merugikan. Tapi caranya menggunakan filosofi-filosofi yang tinggi, seperti sedekah bumi, sedekah laut. Kita tidak berbicara negatifnya, terserah lah. Tapi kita melihat segi manfaatnya yang bagaimana telah menanamkan sebenarnya cinta tanah air itu sudah dari bumi. Jadi ada sedekah bumi, sedekah laut. Kita dididik bagaimana cara menghormati, menghargai apa yang diciptakan oleh yang mahasiswa. Diangkat dari mulai bumi dan air, maka menjadi tanah air. Kemanfaatan-kemanfaatan apa yang ada, diciptakan di atas bumi yang melahirkan dua sejoli. Adam dan Hawa. Yang melahirkan suku bangsa. Kita-kita ini semuanya dari turunan satu. Adam dan Hawa. Menjadi suku bangsa yang luar biasa, dan diberi tanah masing-masing, sehingga menjadi nama negara. Bisa saja Timur Tengah, menjadi tanah India, China, Afrika, dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk dipandang semata. Untuk kita pelajari, untuk kita fahami, sejauh mana kita mengenal suku bangsa yang ada di dunia ini. Kalau kita mengenal setiap suku bangsa apa yang ada di negeri ini khususnya, ditarik lagi dunia internasional, saya yakin Pak, tidak ada intervensi, tidak ada perang, pertumpahan darah, tidak ada. Karena apa? Membawa misi kasih sayang di antara satu sama yang lain. Itu hebatnya. Maka dari itu, kalau kita mengenal, untuk saling mengenal atau dengan bahasa lita'arofu, pasti kita akan menghargai. Dari menghargai yang sekup internasional, sampai sekup nasional. Dan cinta kita kepada tanah air itu, bukan sekadar kita mencintai karena kepulauan kita itu kaya, laut kita luas, bukan itu saja. Tapi cinta tanah air kita ini mampu menghargai apa yang ada yang diciptakan oleh yang maha kuasa, diberikan kepada bangsa Indonesia ini. Menumbuhkan rasa handarbe ini merasa memiliki, maaf saja. Apa yang ngejambu? Duit jambu, jambunya besar-besar. Pasti kita makan, ini jambu bangkok. Apa berarti sih ngomong jambu Indonesia? Coba bergeser sedikit lah. Sebagai bukti cinta tanah air kita yang sederhana saja. Lele-nya lele mana? Wah ini lele ponorogo, hebat. Lele surokarto, lele daerah mana? Kita angkat ke adifan dokalnya. Karena kita merasa memiliki handbermeni kepada rambut-rambut ini. Setuju? Yang benar, setuju? Kurang keras lah. Apa dirupakan kalau sudah sidel? Mestinya harus kita bangkit. Ayam Indonesia, bukan ayam bangkok. Sidel ayam bangkok, lele bangkok, sampai dure nih. Pesawaban bangkok. Negara ini sendiri itu makmur, subur, makmur seperti begini. Kok kita disebut melarata lele ne bangkok, durene bangkok, ayame bangkok. Kita kaya kok. Kita rubah. Bila mana ini tumbuh, dari bawah sudah tumbuh, merasa memiliki apa yang tumbuh di bumi pertiwi ini, ekonomi insya Allah tidak lama akan cepat tertolong. Nah kenapa? Bangga apa yang dikeluarkan oleh bumi pertiwi ini. Nah itu. Tapi Nabi Serosa ini orang durene orang hebat, kurang menghargai. Inilah. Disinilah sedukah bumi dibangkitkan secara tidak ketolong. Dengan segala upacaranya, ada yang wayangan dan sebagainya. Filosofi-filosofi dunia pewayangan yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Itulah di antaranya. Yang satu sisi, sedekah air. Sedekah laut. Saya kagum kepada laut. Kalau kita melihat laut itu paling, ya maaf saja. Ya, ikannya besar-besar. Kapalnya hebat. Dari kapal menya, atau kapal-kapal lainnya lah banyak sekali. Tapi saya melihat laut satu sisi yang lain. Artinya, laut itu mempunyai harga diri yang sangat tinggi, luar biasa. Contoh untuk kita. Yang saya pertanyakan, berapa juta kubik per detik dari anak sungai ini yang masuk ke laut? Membawa dengan segala limbahnya. Apalagi kalau musim hujan. Luar biasa. Tapi laut itu sendiri mampu menepis. Ini yang rusak negara gue. Ini yang? Ot semuanya. Limbah bisa disingkirkan dengan gelombang, dengan irama yang halus. Sangat klasik suara debur gelombang. Luar biasa. Belum kalau musim hujan, berapa miliar per detik. Yang sama. Tapi disini ada keistimewaan yang luar biasa. Apa diantaranya? Yang masuk jutaan atau miliaran kubik, airnya itu tawar. Tapi tidak mampu merubah asinya air laut. Ini yang saya kagum, sedekah laut itu disini. Bagaimana bangsa kita? Kalau mempunyai pendirian Indonesia-nya melekat, NKRI-nya melekat, iduluhi negaranya melekat, menjadi benteng-benteng kita, insya Allah kita tidak kalah dengan laut. Kita akan menjaga keutuhan negara persatuan Indonesia. Setuju? Tujukan kalau kita setuju. Jangan bahasa-bahasa. Maaf dulu Pak, kalau melakukan SDSD ini Pak Perdep. Mestinya kita tanamkan kepada rekomerasi kita. Apa itu tidak diorang ngomongnya? Berluti harap. Harap tekonti. Muburang perkoro. Menang hirung dok, menang doon. Ayah saya, kakek saya, sudah dilahirkan di Indonesia. Tidak di harap para pihak. Haji tekan kono, yaitu jawa-jawa. Ini bener-bener. Saya bangga kalau dikatakan, Nabi Lutu orang Indonesia. Jelas bangga orang Indonesia. Ada pun keturunan, mau Cina boleh, mau Arab boleh. Tapi kelahiran tumpah darah kami, Indor. Yang keras, kalau bicara Indonesia, jangan melemah. Tunjukkan kami merasa memiliki. Jangan lemah di Indonesia, yang keras, Indor. Nah gitu harusnya. Maafai. Lah itulah. Saudara-saudara yang kami hormati, yang kami banggakan. Jadi, Laut pun mempunyai pendirian yang luar biasa. Ditunjang lagi. Bagaimana ketika setiap upacara, seremonial ataupun tidak, pasti diawali dengan suara lagu, kebangsaan Indonesia Raya. Sengaja memang sering saya bicarakan, saya takut soalnya. Kalau ini hanya menjadi seremonial saja. Tapi tidak menjiwai. Sebenarnya, kalau kita mau menjiwai, pada waktu kita melakukan, Indonesia tanah airku. Benar. Benar apa orang? Benar. Kemana saja harus mengatakan Indonesia tanah, tanah tumpah darahku. Bukan dalam lagu saja. Jadi lagu Indonesia Raya adalah bagian ikror. Pernyataan kami bersama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa yang wajib kita sumbangkan untuk menjaga keutuhan sesuai dengan ikror kita, Indonesia tanah. Harusnya kan begitu. Kalau bisa ditumbuh, luar biasa. kekuatannya maaf saja Pak. Nuklir itu kalah, belum apa-apa. Karena nasionalisme kita yang tumbuh, yang luar biasa. Apalagi diawali, bangunlah jiwanya. Luar biasa. Bangunlah badannya. Tapi setelah jiwanya, negara kami punya iduluhi kok. Dengan Pancasilanya itu tadi. Iduluhi negara. Ini mestinya menjadi benteng-benteng yang kokoh. Apalagi sila ketiganya kesatuan-persatuan. dari sinilah kita akan membenteng yang sangat luar biasa. Para hadirin yang saya hormati, sejauh mana kita menyampaikan kepada anak-anak kita, sedini mungkin lah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Saya kira kalau anak-anak ini mulai tumbuh, khususnya kita sendiri, kita akan melontarkan satu pertanyaan juga. 19.45, jangankan lagi 28. 45 yang baru saja kita ada di mana? Pernahin tikut andil apa sih? 47 kita ada di mana? Saya mau tanya. 47 saya baru lahir. sudah punya kontribusi apa untuk bangsa dan untuk republik ini? Itu yang selalu mendenging di telinga kita. terus ambil sepiro. Nyekel bambu runcing saja. Tidak, apalagi bedil. Or bediro miring saja. Bambamnya juga. Tepat tiangnya bedira. Duh, iya berhenti sebentar. Luruskan tiangnya. Apa manekon manggul bedil? Lihat dan begitu saja. Luruskan saja sumkan kau. Karena apa melentur? Sebab apa dari melenturnya ke nasionalisme? Karena kita sudah mengurangi mengetahui tentang sejarah. Sejarah yang harusnya menjadi fondasi apa yang ada di dalam nasionalisme itu sendiri. Makanya dengan adanya 10 November peringatan 17 Agustus menguap sejarah. Keindahan bumi bertiwi terhias untean mutiara membangun bangsa yang sejati harum namanya di Nusantara jejak-jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya tersuat-tersirat masa lalu jadi bekal untuk penerusnya. Merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun kita berada tetap cinta indah harus tertanam kalau sudah sepakat ini kita akan menghargai kebinekaan kita kita tahu luar biasa akan semakin kokoh semakin kokoh semakin kokoh kekuatan-kekuatan kita bersama. Dari itu kami mengharapkan sekali dengan kebinekaan ini bisa terus menyambung di setiap usulan seperti tadi Pak Gubernur dan setiap kabupaten akan tumbuh membangun kembali membangun kembali merasa memiliki merasa terakhir saya hanya bertanya wahai bangsa ku yang kubanggakan relakah negerimu terpecah? berapa? cap yang keras bukti itu diantaranya harus kita mempunyai sikap itu kalau tidak kalau tidak mari kita rapatkan jajaran rapatkan jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan merubah Indonesia hadirin hadirin itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan betulnya masih panjang sekali tapi mengingat cuaca ya sudah cukup tinggi matahari tidaklah bijaksana apabila kita kepanjangan mari kita tutup dengan doa bersama walaupun nanti ada penerusnya tapi kita akan memberikan kesempatan kebersamaan ini sesuai agama dan kepercayaan yakinan masing-masing mari kita berdoa mulai selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adamu negeri kami berjanji adamu negeri kami berhenti adamu negeri kami berhenti kami segenap unsur kami segenap unsur pemerintah pemerintah TNI Polri serta para tokoh lintas agama serta para tokoh lintas agama dan segenap komponen masyarakat dan segenap komponen masyarakat sesoloraya sesoloraya berkomitmen untuk satu memegang teguh ideologi Pancasila ideologi Pancasila sebagai pedoman sebagai pedoman dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbangsa dan bernegara dua meracut kepinekaan meracut kepinekaan dalam bingkai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan untuk mewujudkan Indonesia yang damai Indonesia yang damai sejahtera sejahtera dan maju dan maju tiga menolak segala bentuk menolak segala bentuk intoleransi intoleransi kekerasan kekerasan radikalisme radikalisme dan terorisme dan terorisme empat mendukung penegakan mendukung penegakan mendukung penegakan instruksi Presiden instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 untuk peningkatan disiplin untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum dan penegakan hukum protokol kesehatan protokol kesehatan dalam pencegahan dalam pencegahan dan pengendalian dan pengendalian virus COVID-19 virus COVID-19 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Jahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Bapak Ibu yang sangat saya hormati coba kalau kita membayangkan kita ini sekarang berada di tahun 1928 hari ini membayangkan di tahun 1928 itu anak-anak muda itu kepingin merdeka 28 ya ada yang lahirnya tahun 1927 1928 oh ini anak milenial semua kira-kira bayangkan kita lahir tahun itu semua menghendaki merdeka semua menghendaki tidak tidak mau dijajah 28 sudah merdeka belum anak-anak muda hanya bisa bersepakat yuk kita berbahasa satu yuk bahasa Indonesia yuk berbangsa yuk bangsa Indonesia itu nyerempet-nyerempet negoro itu sudah berbangsa tadi tadi disampaikan Pak Pangdam kulite bedo rambute bedo ada yang wanen ada juga yang matanya sipit ada yang matanya melorok ada yang matanya rodo kir-kir gitu rodo ngantuk-ngantuk Pak Kapolda tadi malam melek beliau dari kemarin berdua itu berjaga terus tapi berani mengatakan berbangsa welak atau itu dan berani mengatakan bertanah air tadi belum merdeka belum bernegara baru 17 Agustus Bapak Ibu 45 45 tokoh agama politisi putra-putri dari berbagai suku hadir saat itu berembuk dan tentu kontribusinya banyak maka kalau hari ini silaturahmi kita dihadiri guru kita ulama kita panutan kita Habib Lutfi maka sebenarnya saya ingin mengajak memori kita kembali pada masa itu tapi apakah kemudian kita bisa nguri-uri menjaga mengembangkan kesepakatan kita sepakat sepakat berindonesia sepakat Indonesia ini harus berdiri dengan landasan yang kokoh dicor landasannya yang kuat kena gembayo kuat kena bencana kuat badai angin topan kuat maka pondasi harus kuat pondasinya apa waktu itu begitu ini pondasinya apa 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 macul macul dari kekuatan sendiri digali dari bumi pertiwi ternyata bangsa Indonesia itu religius maka lahirlah ketuhanan yang maesah oh bangsa Indonesia suka bersatu gotong royong oh kita suka persatuan tepos liro tepos liro maka kemudian kita ada kemanusiaan yang adil dan beradab mau demokrasi tapi baik-baik musyawarah dan ada kemanusiaan yang adil dan beradab ada keadilan disana niku ne bongkar norion pidato nebuto dasar yang kuat filosofi sehron selah bahasanya dasar filosofinya mpun ngatuh niku dmpn ini kurang debet di sini aku ramai lu merdeka aku gak aku ben gara dewi kemudian tokoh agama kayak panjendengan panjendengan ini ikhlas ya 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 lenggone jadilah pancasila bapak ibu mari kita hormati maka hadir disini dari binda hadir ya dari benden hadir teni pori komplit kejaksaan ada pengadilan ada dprr ada wah luar biasa ini komplit bapak ibu disaksikan kita semua tokoh-tokoh agama masyarakatnya dasyat bupati wali kota temwakil susuluraya yuk kita jangan lukai temen kita yuk jangan sakiti temen kita yuk pandemi belum beres ayo pakai masker jaga jarak sing sergeb cuci tangan ayo 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 kita bebarengan kita jaga ini dampak ini pun meremen ekonomi jawa tengah ini pun melorot ekonominya 5,9 melorot dan bangkit ya ayo tolong tolong aja gebuk-gebukan jivit-jivitan kampeleng-kampeleng setuju pun benjenen merah kepanasan lo dongakin jenengan sehat jenengan waras waras sawa waras caranya mikir waras caranya ngelakoni sing bebraian ngateng pun salam hingga keluarga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh